hai 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 semuanya Hai semuanya di Jaya Rival ke diri Jawa Timur Oke untuk soal tidur dimanapun keren berada semoga tetap sehat selalu ya Nah kali ini kita akan mengulas secara lengkap mulai dari spesifikasi lalu uji power dan juga fullset dari senapan angin Saffusion 2565 klasik coklat chrome ya sahabat bugler Nah jadi untuk senapan anginnya memiliki tampilan seperti ini ya Oke langsung saja sebelum masuk ke video berikutnya jangan lupa untuk like share comment dan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival Oke langsung saja untuk yang pertama yaitu spesifikasi dari senapan angin ini ya Nah untuk spesifikasi dari senapan angin Saffusion 2565 klasik coklat chrome ini yaitu memiliki panjang larasnya 65 cm dari bahan baja pilihannya dengan memiliki warna krum seperti ini ya sahabat bugler Nah selanjutnya untuk melaras dari senapan angin ini memiliki sembilan ulir dan akurasinya bisa mencapai 40-50 meter ya sahabat bugler Nah untuk akurasi dari senapan angin ini tergantung pada pompa yang kita berikan saat memompas senapan angin ini nah oke untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini yaitu menggunakan sistem uklik atau pompa tangan dengan minimal pompanya 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat bidular Nah untuk diameter tabung dari senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya sahabat bidular Nah selanjutnya untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari kayu mohoni pilihan dengan memiliki model klasik Nah untuk model klasiknya seperti ini ya dengan memiliki warna coklat dengan sedikit ukiran pada bagian sini ya sahabat bidular Nah selanjutnya pada bagian belakang popor senapan angin ini dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan yang memiliki warna hitam seperti ini ya sahabat bidular selanjutnya senapan angin ini dilengkapi dengan visir yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bidular di rumah selanjutnya untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan lalu untuk grendelnya terbuat dari bahan baja pilihan ya Nah untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja yang memiliki warna krom seperti ini ya sahabat bidular selanjutnya untuk trigger trigger dari senapan angin ini terbuat dari besi pilihan sehingga kuat dan nyaman saat digunakan ya sahabat bidular Nah untuk yang kedua kita akan menguji power dari senapan angin subfusion 2565 klasik joklat krom ini Nah untuk uji powernya akan diuji oleh teman saya yang berada di area uji powernya ya sahabat bidular Oke seperti apa uji power dari senapan angin ini langsung saja menuju ke area outdoor Oke kita sudah berada di tempat order ya untuk tes power dari senapan subfusion 2565 klasik coklat krom ya dan di ujung sana saya sudah menyiapkan bata ya dan setara jaraknya 10 meter ya oke dan tadi saya sudah mempahannya sebanyak 10 kali ya sahabat bidular oke dan disini saya sudah menyiapkan mimis superdum yang berkurang 4,5 ya oke mari kita bidik kita tarik grendelnya dan masukkan mimisnya kita kunci oke oke mari kita coba 3,2,1 nah sangat mantap bisa udular untuk tes power dari senapan ini dan mungkin segitu saja untuk tes power dari senapan subfusion 2565 klasik coklat krom ya oke kita sengaja ke video selanjutnya nah jadi itu tadi ya untuk uji power dari senapan angin subfusion 2565 klasik coklat krom ini ya sahabat bidular nah untuk uji powernya tentunya sangat dahsyat sekali ya nah selanjutnya kita akan mengulas fullsetnya dan juga memadukan dari senapan angin ini dan juga fullsetnya ya nah untuk fullsetnya saya sudah ada teleskop riflescope with laser sight ya sahabat bidular dan juga saya nanti akan memadukannya dengan peredam standar ini nah untuk peredam standar ini sudah merupakan bonus di setiap pembelian senapan angin dari Jaya Erival nah untuk yang pertama kita akan memadukan senapan angin ini dengan peredam standarnya ya sahabat bidular nah untuk peredamnya dipasang pada ujung laras dari senapan angin ini oke selanjutnya nah untuk teleskop riflescope with laser sight ini dilengkapi dengan dilengkapi dengan pembersih lensa lalu ada kunci L dan juga sudah dilengkapi dengan buku paduan ya sahabat bidular nah kita akan memadukan teleskop ini dengan senapan anginnya nah selain itu untuk teleskop ini sudah dilengkapi dengan pelindung lensa sehingga saat lensa tidak digunakan lensa pada teleskop ini tentunya tetap aman ya sahabat bidular oke untuk selanjutnya kita akan memadukan teleskop ini dengan senapan angin yang tadi ya sahabat bidular nah untuk langkah pertama kita cepat dulu visernya ya dengan menggunakan alat seadanya kali ini saya menggunakan tang ya nah untuk keunggulan dari teleskop ini yaitu dilengkapi dengan laserscope ya sahabat bidular jadi tentunya sangat praktis sekali nah ini kita pasang pada bagian atas chambernya ya nah lalu kita rekatkan dengan kunci L disini terdapat dua mounting ya sahabat bidular nah setelah kita rekatkan seperti ini maka tampilan dari teleskop beserta senapannya seperti ini ya sahabat bidular nah keunggulan lain dari teleskop ini yaitu untuk klasernya dilengkapi dengan cahaya lampu warna merah dan bisa diganti menjadi warna hijau ya sahabat bidular nah untuk jangkauan dari teleskop ini bisa mencapai 50 sampai 80 meter ya sahabat bidular nah untuk teleskop ini bisa zoom 3 sampai 10 kali ya sahabat bidular nah jadi seperti ini ya untuk tampilan dari senapan angin subfusion 2565 klasik coklat chrome setelah dipadukan dengan beberapa stories yang sudah ready stock di jaya erival ya sahabat bidular oke sebentar nah mungkin bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini atau ingin memiliki senapan angin dan juga stories dari jaya erival bisa langsung chat admin jaya erival atau langsung saja klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat bidular oke bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bidular oke mungkin itu saja untuk video kali ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel youtube ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video video terbaru seputar senapan angin dari jaya erival oke terima kasih saya pamit undur diri dan salam bidular selamat menikmati